Intro Pesona punggung naga gunung piramid yang bikin pendaki lupa bisa pulang tinggal nama Tribun Jogja.com melaporkan Batu langgar keramat dan posona punggung naga gunung piramid yang bikin pendaki lupa bisa pulang tinggal nama Jenazah torik yang mendaki gunung piramid Bondowaso Jawa Timur ditemukan oleh tim pencari Jenazah pendaki torik ini ditemukan di sebuah lokasi yang dinamakan punggung naga gunung piramid Pendaki torik sendiri dinyatakan hilang di gunung piramid pada Senin 24 Juni 2019 lalu Jenazah torik temukan tersangkut di batang pohon setelah 12 hari pencarian atau tepatnya pada Jumat 5 Juli 2019 sore Sebelum peristiwa hilangnya torik nama gunung piramid mungkin terdengar asing Namun gunung ini sebenarnya jadi buruan para pendaki karena pemandangan alamnya sangat menakjubkan Bagi mereka yang ingin mendaki gunung piramid sangat disarankan melakukannya pada siang hari Ini karena gunung piramid memiliki kemiringan yang sangat ekstrim Sisi kiri dan kanan gunung ini adalah jurang yang sangat curam Bentuknya yang mirip piramida hingga membuat gunung ini disebut gunung piramid Selain gunung piramid terdapat beberapa gunung lain yang juga berbentuk piramid Antara lain gunung padang yang terletak di desa Karyamukti Cianjur, Jawa Barat Ini juga disebut sebagai gunung piramida Selain gunung padang, gunung sadau rib juga berbentuk piramid Lokasinya berada di Garut, Jawa Barat Gunung ini berbentuk lima segi lima yang sangat indah Gunung dua saudara di Bitung, Sulawesi Utara juga disebut gunung berbentuk piramid Sama seperti gunung-gunung lainnya, gunung piramid juga menyimpan mitos dan misteri Satu tempat yang dianggap keramat oleh warga sekitar adalah Batu Langgar Batu Langgar ini terletak di area sebelum camping ground Batu Langgar ini bentuknya berupa batu besar Warga sekitar selalu mengingatkan para pendaki untuk selalu menjaga tatak ramah Warga sekitar juga kerap mengingatkan kepada para pendaki gunung piramid untuk tidak mengambil apapun ketika mendaki gunung piramid Terutama jangan pernah mengambil buah Karena konon jika mereka mengambil tidak akan kembali Seorang pendaki asal desa kembang Dusun Salak Telagosari Bondowaso Jawa Timur Rahmawati berbagi cerita tentang pengalamannya mendaki gunung piramid Ia mengatakan piramid terkenal dengan trek yang menantang meskita terlalu tinggi Rahmawati yang biasa disapa Rara Mengatakan ia mendaki gunung piramid bersama teman-temannya pada 9 September 2018 Rara mengisahkan pemandangan di gunung piramid sangat indah Dan membuat siapa saja menyambanginya ingin berlama-lama di sana Begini kata Rara Bagus banget Rasanya saya ingin berlama-lama dan kembali lagi dan lagi ke gunung piramid Ketika itu kami berlima kaget dengan trek yang disuguhkan Karena di pikiran kami saat itu gunung piramid tidak begitu tinggi Hanya sekitar 1521 meter di atas permukaan laut atau MDPL Ternyata kanan-kiri judang Yang jika salah melangkah bisa-bisa kami hanya kembali nama Cerita dia Lokasi gunung piramid berada di tengah Di apit gunung salak, gunung kerincing, dan gunung saeng Dari gunung ini, pemandangan pegunungan lain di sekitarnya terlihat elok Sebelum mencapai puncak gunung piramid Pendaki harus melalui punggung naga Lokasi yang dianggap berbahaya Lantaran kemiringannya yang ekstrim dan jalur sempit Menuju punggungan ini terdapat sebuah campground yang hanya bisa memuat satu tenda Menurut Rara Dari campground ini, pemandangan sudah terlihat sangat indah Akan tetapi, terlihat lebih indah jika disaksikan dari punggung naga Dari campground, pemandangan sudah lumayan bagus Cuma lebih bagus lagi kalau sudah memasuki jalur punggung naga Benar-benar surga tersembunyi, papar dia Dari pengalamannya itu, Rara mengingatkan agar para pendaki yang ingin mendaki gunung piramid Agar selalu waspada dan membawa latelat yang memadai Keep safety dan bawa latelat memadai Serta ajak temannya berpengalaman sekaligus bertanggung jawab Atas satu sama lain, kata Rara Dilansi dari Tribun Jogja.com Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax